Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam. Artis tanah air tahun 2000-an yang semula masih kanak-kanak, lucu dan mengemaskan. Kini telah bertransformasi menjadi seorang publik figur yang beranjak remaja dan dewasa. Tampangnya pun juga terlihat semakin cantik dan tampan. Seperti halnya sejumlah selebriti tanah air ini merupakan seorang artis cilih tahun 2000-an yang kini telah beranjak remaja. Dewasa dan bertransformasi menjadi seseorang yang ngeraut wajahnya terlihat kian cantik dan tampan. Berv Kamof tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis cilih tahun 2000-an seperti ini tampangnya sekarang. Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat film berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Cinta Kuya Pemilik nama asli Cinta Rahman ya Putri Hoirun Nisa ini sudah dikenal sejak sedari kecil dengan skillnya bermain sulap. Kepiawainya melakukan pertunjukan yang demikian karena mengalir darah sang ayah yang sudah sangat familiar sebagai seorang pesulap. Di samping itu artis cilih tahun 2000-an yang telah beranjak remaja ini juga diketahui pandai dalam bernyanyi. Salah satu lagu miliknya adalah Mimpi Terindah. Kini perempuan kelahiran Jakarta ini bertransformasi menjadi seorang publik figur yang memiliki raut wajah yang semakin cantik dan mempesona. Dia Emot Artis cilih tahun 2000-an ini sangat familiar dengan aktingnya yang memukau. Sedari kecil sejumlah sinitron dan efektif yang dibintangi olehnya tak jarang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Sebab ketika beradu akting dirinya selalu totalitas telah memainkan perannya. Apalagi ditopang dengan raut wajahnya yang imut dan mengemaskan semakin membuat penonton terkagum-kagum padanya. Kini seiring berjalannya waktu pemeran dinar dalam sinitron orang miskin baru ini tumbuh menjadi seorang wanita yang kian cantik. Manis dan pusturu tubuhnya pun terlihat begitu indah. Alwi Asegaf Pria kelahiran Tokyo Jepang ini adalah artis cilih tahun 2000-an yang sangat familiar dengan perannya sebagai Raden Kian Santang di sebuah sinitron yang berjudul Raden Kian Santang. Banyak penonton yang terkagum-kagum dengan ektingnya yang luar biasa dan raut wajahnya yang tampan dan mengemaskan. Kini selebriti berdarah Arab dan Jepang itu telah beranjak remaja dan menjadi seorang publik figur yang tampan dengan tingkah lakunya yang sopan dan rendah hati. Kesa Alfaro Pria kelahiran Bogor 20 Mei tahun 2004 ini merupakan artis cilih era 2000-an yang tak lain adalah anak pertama dari Pasa Ungu dan Oki Agustina. Ia juga merupakan selebriti yang dikenal sering membintangi berbagai judul sinitron. Yang terbaru dirinya berperan sebagai Roni dalam sinitron yang berjudul dari jendela SMP. Menariknya adalah tidak hanya ektingnya saja yang berubah lebih baik, tetapi dirinya juga tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan mempesona. Umai Aktor dan juga penyanyi yang satu ini dikenal publik semenjak membintangi sinitron yang berjudul Lening dan Kaos Kaki Ajaib. Namanya Kian Melambung Tinggi setelah dipercaya membintangi berbagai judul sinitron dan juga film. Selain daripada itu, selebriti era 2000-an ini tidak hanya dikenal dengan perannya yang totalitas ketika berating, tetapi juga sedari kecil sudah familiar dengan wajahnya yang tampan dan pipinya yang cabik. Saat ini artis cili ini telah beranjak dewasa dan tampangnya pun semakin terlihat menarik dan mempesona. Alifa Lupis Artis cili tahun 2000-an ini mulai dikenal publik semenjak menjadi pemenang Little Miss Indonesia pada tahun 2013 lalu. Semenjak itu karirnya di dunia entertain tanah air kian berjalan moros. Terbukti dirinya sering didapuk sebagai pembawa acara dan juga dipercaya untuk membintangi berbagai judul sinitron. Terlepas dari hal itu, pemilik nama asli Alifa Zahra Lupis yang dulu sering tampil kocak dan gentil ini telah beranjak menjadi remaja yang cantik. Perubahannya sungguh sangat signifikan dan siapapun yang memandangnya akan dibuat meleleh olehnya. Collie Gribble Artor Blasteran Indonesia Australia ini tak lain dan tak bukan adalah seorang artis cili tahun 2000-an yang wajahnya mulai familiar di hadapan publik semenjak dipercaya membintangi sinitron Tutur Tinular pada tahun 2011 lalu. Lewat ikutan di dalam sinitron tersebut karirnya terus melaju pesat. Dan terakhir lahiran Jakarta 3 November 2003 ini telah tumbuh menjadi seorang remaja tampan yang akan membuat para penonton terheran-heran dengan perubahannya tersebut. Ranti Maria Aktris berdarah Manado Jepang ini dulu pada saat masih kanak-kanak sangat familiar sekali dengan perannya sebagai luna dalam sinitron yang berjudul Hot Series. Bahkan kala itu sinitron tersebut menjadi sebuah tontonan yang digandrungi oleh masyarakat. Pasalnya banyak penonton yang merasa gemas dengan akting dan raut wajahnya yang cantik dan imut-imut. Kini artis cili tahun 2000-an ini telah beranjak dewasa dan kadar kecantikannya pun tidak pernah memudar. Malahan terlihat semakin mempesona dengan sesungging senyum manis di dibirinya. Oke sampai disini dulu ya guys. Jika kamu merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.